Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Ia mengaku menyesal atas peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah terjadi. Hal itu ia sampaikan usai menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Judisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau PPHM pada Rabu 11 Januari 2023. Ia juga mengatakan laporan tersebut telah ia baca secara seksama. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diakui Kepala Negara yaitu 1. Peristiwa 1965 hingga 1966 2. Peristiwa penembakan misterius 1982 hingga 1985 3. Peristiwa Talang Sari Lampung 1989 4. Peristiwa Rumoh Gedong dan Posatis Aceh 1989 5. Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 hingga 1998 6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 7. Peristiwa Terisakti dan Semanggi I dan II 1998 hingga 1999 8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998 hingga 1999 9. Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999 10. Peristiwa Waisor Papua 2001 hingga 2002 11. Peristiwa Wamena Papua 2003 12. Peristiwa Jambu Kepok Aceh 2003 Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan berusaha untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat secara adil dan bijaksana Selain itu, ia juga meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopol Hukam Mahfud MD untuk mengawal upaya konkret pemerintah agar bisa terleksana dengan baik Terima kasih telah menonton!